Di sini diminta untuk menentukan peluang E atau F, di mana E atau F itu didefinisikan E itu adalah S1 dan S3, F itu adalah S1, S4, dan S5. Sehingga untuk menentukan PE atau F, kita tentukan dulu E atau F itu terdiri atas apa saja. E atau F itu artinya digabung, berarti anggota dari E dikumpulkan dengan anggota dari F, yang disebutkan dua kali cukup hanya satu kali dituliskan. Sehingga E atau S di sini adalah berisikan S1, S1nya dua kali cukup satu kali dituliskan, kemudian S3, kemudian S4, kemudian S5. Sehingga di sini kita dapat menentukan bahwa peluang dari E atau F itu berarti peluang dari ini semua. Nah, peluang dari ini semua berarti adalah P dari S1 ditambah P dari S3 ditambah P S4, kemudian ditambah P S5. Nah, P S1 di sini adalah 0,2 ditambah P S2 itu berarti, eh di sini P S3 ya, maaf, di sini P S3 adalah 0,3, kita masukkan. P S4 berarti ditambah 0,1 ditambah P S5 berarti 0,3. Jadi, untuk atau berarti kita jumlahkan masing-masing dari elemen di dalamnya. Berarti kita jumlahkan 0,2 ditambah 0,3, 0,5, 0,5 ditambah 0,1 berarti 0,6 ditambah 0,3 berarti 0,9. Maka P, E atau F di sini adalah sama dengan 0,9. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.